Bisa sebanyak 56 rumah di dua dusun di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terancam akibat pergerakan tanah yang terjadi. Pergerakan tanah diduga selain kontur tanah yang labil juga akibat adanya pergerakan atau juga pengerjaan tol Cisumdau di wilayah mereka. 56 rumah yang terdiri dari 19 kakak di dusun Pasir Amis dan 37 kakak di dusun Cihantap, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mengalami retakan akibat pergerakan tanah. Ancaman pergerakan tanah ini terjadi diduga akibat pengerjaan tol Cisumdau. Menurut keterangan warga yang rumahnya mengalami retak-retak, kondisi ini terjadi sudah beberapa kali. Rumah warga yang mengalami retak-retak tidak hanya di bagian luar rumah, tetapi juga terjadi di bagian dalam. Menurut Kasih Kesejahteraan Desa Margamukti Kabupaten Sumedang, Ujang Rahmat, pihaknya sudah menerima laporan dari warga terkait kejadian pergerakan tanah tersebut. Pihak desa pun telah meminta bantuan BPBDK Kabupaten Sumedang untuk melakukan peninjauan langsung serta meneruskannya ke pihak geologi, agar ada penelitian soal kontur tanah di desa tersebut. Kejadian retak-retaknya rumah ini terjadi semenjak ketika awal pembangunan sembatan tol ini. Yang pertama ya? Yang pertama itu, kejadian yang pertamanya itu. Itu kerusakannya di mana saja? Di bagian rumah? Kerusakannya di bagian rumah terutama kalau yang pertama itu. Yang terdampak yang paling parah itu terkena di tiga rumah. Tapi yang terdampak semua ini nyaman banyak-banyak rumah, hampir semua rumah itu ada keretakan. Yang paling parah itu tiga rumah itu. Ya maunya kalau nggak layak dipakainya maunya pindah aja. Dibebaskan? Iya, dibebaskan. Jadi ini diperkirakan adanya pergerakan tanah yang kemungkinan besar atau peraduga ya. Ini kemungkinan akibat pengerjaan proyek. Namun kami tidak begitu saja. Kami telah mengirimkan surat ke BPPD. Warga berharap pihak pemerintah segera memberikan solusi agar mereka mendapatkan kepastian harus direlokasi atau tidak. Diki Guntara, Bandung TV